Putri Summer sangat senang dengan kamar barunya. Dan ini adalah teman sekamarnya Putri Caroline. Dia sangat kaya dan populer. Mereka harus berbagi ruangan ini. Mereka pasti akan berteman akrab. Atau tidak? Summer beraroma kemiskinan. Sebaiknya jauh-jauh dari teman sekamarnya yang kaya. Caroline menginginkan kedamaian, ketenangan, dan kekayaan. Putri kaya punya banyak gaun yang sangat cantik. Dia bisa gunakan untuk membuat kanopi. Benar-benar sangat cocok. Kita cuma perlu lampu lagi di sini. Putri bokeh ini juga pekerja yang keras. Karung bekas tempat kentang ini kelihatannya bersih. Ini cukup bagus. Tapi di mana aku bisa menyimpan kentangnya? Oh, kentang-kentang tidak tumpuh. Dan sekarang kita membutuhkan roda. Dia memang ingin punya kereta kuda. Tempat tidurnya mulai terlihat bagus. Setiap putri harus mengenakan mahkota. Putri karton harus punya mahkota karton juga. Kekuasaan harus berada di kepala Tuan Putri. Dia terobsesi dengan aksesoris. Itu terlalu banyak bintang summer. Caroline terobsesi dengan tongkat sihirnya. Tongkat itu hadiah ulang tahunnya yang ke-16. Itu sangat hebat. Dan dayanya bisa diisi ulang. Dan tanda neon ini menunjukkan seberapa kayanya dia. Sepertinya tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada banyak kayu bakar yang tersisa. Summer tahu harus apa dengan itu. Ini adalah lampu gaya pertengahan. Keren! Ini untukmu. Caroline tidak menggunakan bahan ini. Dia lebih memilih emas. Leperkaun tidak tahu kalau putri itu mencuri periuk isi emas miliknya. Caroline akan melelehkan emas itu agar dia tidak mengenalinya. Lampu gantung memang ide yang sangat bagus. Summer sudah pasti kalah di ronde ini. Putri bokeh tidak peduli pada aksesoris. Yang dia inginkan adalah jendela agar bisa menurunkan rambutnya untuk pangeran. Ups! Sepertinya Summer salah cerita. Ada pintu untuk pangeran. Jangan pakai jendela. Ini ada ide bagus lainnya. Tangan Summer memang sangat mahir. Dia tidak akan terlambat sekolah lagi. Dia punya papan jadwal. Sekarang bisa mengatur waktu dengan sempurna. Caroline sangat kaya dan mampu membeli papan jadwal hasil rancangan desainer. Menjadi orang kaya memang berat. Ini hanyalah liburan setelah liburan. Orang-orang bokeh tidak akan tahu betapa beratnya hal itu. Caroline tidak mau bertengkar dengan teman sekamarnya yang bokeh. Kau hanya bisa memakai sepatu ini di karpet merah. Caroline akan merias wajah dengan riasan kerajaan. Kerajaan Summer punya ritual yang cukup berbeda. Kertas karton sama bagusnya dengan karpet merah. Iya, hampir sama bagusnya. Tapi Summer bisa memakai kain lama sebagai dekorasi. Caroline, cobalah membuat sesuatu. Kenapa harus repot kalau ada sesuatu yang sangat sempurna? Dan sesuatu itu adalah Caroline. Fungsi cermin baru ini akan menghubungkan para putri dari seluruh dunia. Summer akan bekerja dari rumah. Semua biji-bijian ini terlihat bagus sebagai dekorasi. Jika dia menggosok bakinya, akan berfungsi sebagai cermin. Sekarang Summer tahu seperti apa rupanya. Jangan membuang bunga layu ini. Buatlah teh dari bunga itu. Sekarang putri bokeh benar-benar merasa seperti di dalam dongeng. Dan bunganya mekar. Dalam cerita ini, dia mengalahkan temannya. Petugas pengantaran konyol itu pasti salah mengirimkan bunga untuk Summer. Ini pasti sebuah kesalahan. Bahkan ada namanya di sini. Baiklah, jika pengagum Summer melihat Caroline, dia pasti akan mengirimkan bunga padanya. Summer sudah membaca cerita tentang putri sejak dulu sampai dia bisa mendengar suaranya. Wow, itu benar-benar pangeran. Tidak mungkin. Summer akan selalu menyimpan bunga ini sebagai tanda cintanya. Bersama dengan lampu ini. Membaca dalam gelap tidak baik untuk matamu. Caroline punya mahkota untuk dipakai dalam satu minggu. Hari ini selasa, jadi dia akan pakai yang ini. Oh, ternyata hari ini adalah hari Kamis. Hati-hati, yang mulia. Terlihat kurus memakai mahkota ini. Dan yang ini punya efek sebaliknya. Hmm, dia butuh lemari untuk mahkotanya. Jadi tidak perlu jauh-jauh menyimpan aksesori kesukaannya. Siapa putri kecil kesayangan ayah? Caroline pernah diserang oleh seorang kesatria pemarah. Ini yang tersisa darinya. Kamarnya penuh dengan piala. Seorang pangeran tampan datang untuk berkunjung. Dia harus melawan naga agar bisa mengajak Caroline berkencan. Ya, tidak seperti yang direncanakannya. Baju bajanya ternyata berguna. Dia tidak akan kembali. Bawakan penggi dan kami akan menyampumu. Itu adalah aksesori yang menarik. Menurut petugas kebersihan, itu lebih berguna dibandingkan modis. Dia harus menyampunya. Summer akan merundingkan perjanjian kedamaian antara kerajaan tempat tidur yang berperang. Ternyata ada putri lain yang ingin kamar ini. Dia punya surat perintah. Tapi surat itu tidak berlaku pada Caroline. Ya, dalam kertas itu tertulis ini adalah wilayah putri Kat sekarang. Kita harus membereskan barang-barang dan segera mencari keberuntungan. Alur ceritanya akan berubah. Biasanya pangeran yang menyelamatkan putri. Tapi ini tahun 2022. Zaman sudah berubah, kan? Kita harus mencari di mana penyihir kebugaran menyandra pangeran kita. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkannya. Mia memang sangat benar. Pencarian akan sulit kalau kau memakai hak tinggi. Sepatu Kat selebih nyaman, kan? Bagaimana kalau mengendarai kuda, kuda bersayap mungkin, atau naga tidak membosankan? Jackson harus membuat ceritanya semakin seru. Bagaimana kalau para putri ini mengikuti turnamen panahan? Lihat sebagus apa bidikan mereka. Hadiahnya adalah 1 juta koin. Mereka bisa gunakan sebagai uang tebusan. Memanah memang tidak membosankan ataupun mudah. Satu gerakan salah, putri Mia akan kehilangan makan siangnya. Pemanah ini tidak begitu ramah. Dia menertawakan para putri. Oh, kau mau bermain? Maka kau harus bermain. Jika Mia bisa memanah apel dengan mata tertutup, para putri akan menjadi pemenang. Tapi Mia tidak pandai memanah. Jadi mereka harus menggunakan cara yang licik. Pemanah itu mudah ditipu, iya kan? Dia pasti akan percaya. Para putri mendapatkan hadiah karena mereka memenangkan turnamen. Satu juta koin. Lumayan juga. Wow, ini sangat berat. Koin memang ketinggalan zaman. Karena ini hanya imajinasi. Bayangkan kalau ini sebuah bank ajaib. Pasti ada cara memasukkan koin emas ke kartu kredit. Ini jauh lebih mudah. Dan pohon bisa dijadikan mesin ATM. Jika bisa memimpikannya, lakukan. Bicara soal mimpi? Ini Dylan. Dia ingin bermain game fantasi. Dylan, kami tidak punya waktu untuk itu. Kau tidak lihat kami sibuk memecahkan masalah? Siapa peduli dengan permainanmu? Turnamen sekolah sebentar lagi. Pertandingan antara Buffalo melawan horses. Jackson tidak suka dengan horses. Mereka mengalahkan unicorn beberapa tahun lalu. Dan sejak itu, mereka menjadi musuhnya. Dilarang ada kuda. Karena dilarang, kita tidak butuh uang untuk membeli kendaraan. Beli kuda saja sebagai uang tebusan Jackson. Penyihir kebugaran menghabiskan uang itu untuk membeli alat gym. Atau mempekerjakan petugas kebersihan membersihkan kastilnya. Wow, wow, wow. Petugas kebersihan kastil itu berlebihan. Kita seharusnya membahas tentang para putri. Dan saat ini, para putri kelaparan. Itu sangat tidak elegan. Saatnya makan camilan. Para putri bisa makan apapun. Selama mereka melakukannya dengan benar. Cara lain benar. Makan tanpa alat makan itu tidak elegan. Tuan putri harusnya makan dengan alat makan dari perak. Dan makan dengan sangat cantik. Itu memang merepotkan. Tapi seperti itulah kehidupan putri. Mia harus terus berjuang ataupun menyerah lalu makan apel. Tunggu, jangan. Apel berbahaya. Khususnya untuk para putri. Caroline ingat kalau racun ditambahkan ke dalam apel oleh penyihir jahat seperti Bu Monica. Kepala sekolah mereka mirip seorang penyihir. Mereka sangat sibuk berhayal sampai mereka melupakan tentang dunia nyata. Jackson harus mempercepat alurnya dengan melewatkan beberapa cerita yang seru. Seperti saat mereka melawan monyet terbang di dekat gunung berapi. Atau saat mereka membunuh Kraken. Maaf, percepat dan langsung kebagian menyelamatkan sang pangeran. Meskipun mereka hampir sampai, itu bukan perjalanan yang mudah. Daun kesukaan Caroline sobek. Dia tidak mau menyelamatkan pangeran memakai gaun sobek. Putri tidak boleh pakai pakaian jelek. Dia harus menjahit gaunnya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mencari jarum ajaib dalam jerami. Mia tahu tips dan trik untuk itu. Suatu kali dia pernah membakar jerami. Meski para rakyat jelata marah, dia ciptakan cara mudah menemukan jarum. Dan dia kaya berkat penemuannya. Terima kasih. Kita kembali ke cerita utama. Pangeran sudah dekat. Bagaimana kalau dia berubah menjadi seekor katak? Apakah penyihir kebugaran akan mengubahnya? Mia akan mencium katak itu tanpa alasan. Semua berbuat kesalahan. Di sini juga banyak tikus. Sepertinya penyihir seorang pecinta binatang. Mia dan Caroline tidak bisa memahami. Mereka bahkan takut pada tikus imajinasi. Tapi lupakan tentang tikus. Para putri sudah menyelamatkan pangeran. Di mana hadiah mereka? Bukankah seharusnya pangeran mencium? Caroline ingin berbuat curang. Dia menggigit apel beracun agar Jackson menyelamatkannya dengan ciuman cinta sejati. Tapi, apakah Caroline lupa untuk menyikat giginya terlebih dahulu? Kesalahan klasik. Mia tahu akhir cerita putri tidur yang sebenarnya. Dan itu sangat tidak romantis. Selama dia tertidur, bau mulutnya menjadi cukup busuk. Sekarang mereka tidak dapat ciuman sama sekali. Tapi Jackson bilang mereka harus merayakan ini di kedai lokal. Kedai memang tempat yang cocok untuk perayaan. Tapi harga makanannya mahal sekali. Mereka tidak mampu membeli apapun di sini. Mereka harus menari agar bisa makan. Mereka bisa dapat koin seperti ini. Atau melupakan itu dan makan saja seperti Jackson. Siapa yang peduli harga makanannya jika ini semua hanya imajinasi? Kalian bisa bayangkan memakan makanan lezat. Kue mangkuk stroberi memang sangat lezat. Tapi pangeran harus hati-hati dengan yang dimakannya. Bagaimana kalau kue mangkuk mengubahnya menjadi kata? Perayaan ini mungkin akan jadi akhir yang bahagia. Tapi ternyata kedai itu sudah diserang oleh naga. Naga kejam dan suaranya sangat kencang. Bu Monica memang benar-benar galak. Apalagi jika ada muridnya yang terlambat masuk kelas. Jangan buat dia marah. Hei anak baru, ayo masuk. Kabur dari sana memang ide bagus. Saat lonceng berdering, naga jahat berubah menjadi putri yang anggun. Yang sedang menunggu pangeran tampannya. Meskipun dia sebenarnya adalah petugas kebersihan. Tunggu, jangan. Jangan memikirkan itu. Kabur sebelum dia melihat kita. Tinggal di kastil yang megah, mendapatkan segala yang diinginkan. Berpacaran dengan pangeran tampan dan mengenakan gaun indah. Caroline bisa melakukannya dengan sangat baik. Tapi tunggu dulu. Ada juga putri lain yang menginginkan tahta. Mia punya imajinasinya sendiri. Ada imajinasi di mana terjadi persaingan. Mia dinobatkan menjadi kesatria, dan Sir Mia mengincar tahta kerajaan. Caroline bisa saja dilengserkan, kecuali ada yang menghentikan revolusi ini. Kompetisi semakin memanas. Sebaiknya Caroline diam dan dengarkan yang dipikirkan Mia. Suka cerita baru kami? Bagian mana yang kalian suka? Beritahu di komentar. Berikan ide-ide apa lagi yang harus dilakukan Mia dan Caroline. Sukai video ini dan berlangganan.